Aslul iman, dasar keimanan ialah kulluman lam yaktibi aslil iman kita terangkan dulu lah secara harfiah aslul iman adalah fondasi keimanan disini ditutupkan kulluman lam yaktibi aslil iman fahuwa kafirun orang yang tidak mendatangkan atau tidak memiliki dasar keimanan dalam dirinya maka tidak lagi disebut beriman mana lagi yang masuk pada kaedah aslul iman fa kullu zambin setiap dosa mukafirin yang dengannya bila diperbuat menjadikan kita keluar dari keislaman dari keimanan min kowlin ataupun dari ucapan awpi'lin atau dari perbuatan awpi'lin atau keyakinan setiap dosa yang dengannya kita menjadi kafir baik dari ucapan seperti pengolok-olokan mengolok-olok agama walaupun sekedar candaan adalah dosa yang bersifat ke kafir memperolok Allah memiliki anak Allah ada tiga dalam rangka perolok-olokan meskipun sekedar candaan ke kafiran yang dengannya si pelaku keluar dari islam gugur keimanan berarti ada yang disebut dengan dasar keim mana yang bila hilang dia hilang seluruh keim keimanan atau dari perbuatan seperti sujud misalnya kepada sesembahan yang disembah dari selain Allah atau menyemlih dalam bentuk tumbal menyejak keuntungan keyakinan ada maslahat dan tercegahnya mudor dengan menyemlih menyembuat tumbal perbuatan yang dengannya gugur keim mana ketika dalam suai muslim dikatakan Allah melaknat orang yang menyemlih untuk selain Allah Imam Nawawi mensyarahi dalam syarah soheh muslim in kana zabihu musliman soro bidzabihi murtadan bilalah bilakah seorang yang menyemlih itu tadinya seorang muslim ketika dia setelah membuat tumbal maka dengan semblihan itu dia telah menjadi murtad yang disemlihnya menjadi bang bangkai haram dimakan penyemlihnya telah murtad na'udubillah awtikodin atau dengan keyakinan meyakini ada Allah tiga meyakini mengingkari tentang dalam keyakinannya tentang kewajiban-kewajiban yang wajib diimani dalam islam bahwa malaikat adalah perempuan Allah anak-anak Allah misalnya atau mengingkari apa yang wajib di yakin yang diakini pengingkarannya adalah kemur tadat yang dengannya gugurlah keimanannya keseluruh keseluruhan itu disebutnya aslul iman jangan hanya sekedar islam atau iman dalam pandangan kita yang secara hukmi yang orang hanya akan menilai dohir yang kita tampakan saja tapi yang kita inginkan adalah keimanan yang sesungguhnya yang kita iman dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena ketika orang badui datang kepada Rasul mengklaim keimanan Allah turunkan ayat lam tu'minu kalian belum ber iman berarti ada yang hanya sekedar meng ngaku hanya sekedar mengklaim dilisan tapi kalau tidak tahu aturan jatuh pada pembatalan sedang dia tidak menyadari waliyyadubillah maka setiap perkara yang tidak sah keimanan kecuali karenanya baik ucapan perbuatan atau kayak yang tidak sah keimanan kecuali karenanya maka dia adalah dasar iman contoh dilisan mengikrarkan dua kalimat sahadat kalau kita yang lahir dari keadaan muslim orang tua muslim lingkungan muslim berarti menuntut pembuktian yakni sol tapi bagi siapapun yang di luar islam ingin menjadi islam dan iman harus mengikrarkan dua kalimat sahad sahadat ketika dia tidak mau mengikrarkannya berarti tidak disemakan padanya is islam nama is islam menunjukkan pengikraran dua kalimat sahadat adalah dasar keimanan tentunya dengan syarat dan ketentuan menuntut pembuktian menuntut pembuktian dalam hati sekarang tasdik membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah siapa saja yang mendustakannya maka dia kafir berarti pembenaran dalam hati terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah dasar sekarang tasdik pembenaran dalam hati sebelum pembuktian pembenaran dulu di dalam hati terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah mewajibkan sholat lima waktu ada ya rukun islam keseluruhan zakat saum haji mendustakan salah satu ajaran yang baku yang datang dari Rasulullah mendustakannya adalah kemur tadan berarti membenarkannya adalah dasar keimanan setiap dosa yang karenanya kita gugur keimanan baik karena ucapan atau karena perbuatan yang kita lakukan atau karena keyakinan yang kita yakini dengan perbuatan atau lisan tadi atau keyakinan justru mengeluarkan kita dari keislaman dari keimanan maka dia menghadirkannya adalah dasar keimanan yang harus ada jangan sampai kita hilang jangan sampai